Dia menghancurkan dunia kecil itu dengan satu pukulan dan kemudian tiba di depan Yukianye. Sial, dia ternyata sangat kuat. Yukianye benar-benar tercengang. Dia segera mundur. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan gila. Orang-orang, hentikan dia. Para prajurit di sampingnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa, tetapi demi tuan muda mereka, mereka harus maju dengan panik. Enyahlah. Lin Suan menembakkan seberkas energi pedang, menggunakan jiwa pedang naga untuk membentuk niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh yang mengejutkan menyapu sembilan langit dan sepuluh daratan. Dalam sekejap, tujuh atau delapan prajurit klan hujan terbelah dua oleh pedangnya. Pada saat ini, Lin Suan benar-benar terlalu kuat. Tidak ada yang bisa melawannya. Sambil menginjak mayat-mayat itu, dia sekali lagi menyerang Yukianye. Kulit kepala Yukianye mati rasa dan wajahnya pucat. Dia tidak pernah menyangka lawannya akan sekuat itu. Dia tidak mau menerima ini. Sebagai salah satu dari delapan jenius, dia ingin melawan. Namun, Lin Suan bahkan lebih mengerikan. Telapak tangannya membawa hukum yang mengerikan, merobek langit dan membelah bumi, dan langsung mencengkram Yukianye. Yukianye melawan, tetapi lengannya patah dan dia menjerit kesakitan. Pada saat berikutnya, lehernya dicengkram, dan kemudian energi pedang yang tak berujung mengalir ke tubuhnya. Pada saat yang sama, aura kematian yang sangat mengerikan mengalir masuk. Selama dia melakukan gerakan sekecil apapun, itu mungkin akan langsung memutuskan meridiannya dan merenggut nyawanya. Sementara Lin Suan menyerang Yukianye, di sisi lain, orang suci kecil kelan hujan dengan gila-gilaan menyerang Shen Jingkyu. Meskipun dia memiliki mutiara penenang pikiran, kekuatan Shen kecil memang sangat kuat. Mutiara penenang pikiran bergetar dan dengan cepat terlempar. Melihat Shen Jingkyu akan berada dalam bahaya, Lin Suan meraung, siapapun yang berani bergerak, aku akan membunuh Yukianye. Suaranya bagaikan gemuruh guntur dan semua orang tercengang. Shen kecil kelan hujan juga menegakkan tubuhnya dan berdiri di sana. Dia secara alami merasakannya dengan jiwanya, jadi dia tidak bertindak gegabuh. Shen Jingkyu menggunakan kesempatan ini untuk segera mundur dan memperlebar jarak di antara mereka. Sialan, lepaskan adikku. Yusiki berteriak dengan marah. Orang-orang kelan hujan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apakah tuan muda mereka disandera? Weng! Pada saat ini, Little Shane bergerak. Kecepatannya sangat cepat. Dia langsung merobek kekosongan dan tiba di belakang Lin Suan. Hukum di tangannya membentuk pedang panjang dan menebas Lin Suan, ingin membelahnya menjadi dua. Namun, Suan-Suan sudah lama waspada. Dia menggunakan kemampuan keilahian spasialnya, Void Escape. Dalam perjalanan, dia membawa Yukianye dan menghilang. Kehampaan itu pecah, dan dia telah muncul di dunia lain. Apakah kamu tidak menginginkan nyawa Yukianye lagi? Pada titik ini, Lin Suan mencengkram leher Yukianye dengan satu tangan dan tangan lainnya mencengkram lengan Yukianye dan merobeknya. Darah suci menyembur keluar saat lengan Yukianye yang terputus terlempar ke tanah. Yukianye menjerit kesakitan saat tubuhnya diserang oleh Ki pedang dan Ki kematian. Dia hanya bisa berteriak kesakitan, tidak mampu melawan. Beraninya kau? Little Shane dari klan Rain meraung marah. Yusiki juga berteriak. Beraninya kau menyakiti adikku. Mereka semua gila. Lin Suan mencibir. Kenapa aku tidak berani? Dia mematahkan salah satu kaki Yukianye. Wajah Yukianye menjadi pucat. Pada saat yang sama, dia meraung marah. Dasar bocah sialan, beraninya kau menyakitiku. Mati kau, klan Rain ku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Beraninya kau mengancamku. Lin Suan mencibir. Api muncul di telapak tangannya dan menyelimuti Yukianye. Yukianye menjerit kesakitan saat tubuhnya terbakar. Aroma daging panggang langsung memenuhi udara. Ini bukan api biasa. Yukianye, salah satu dari delapan jenius besar, tidak dapat menahannya. Berengsek. Berhenti. Dia meraung dengan marah. Orang suci kecil di kejauhan ingin menyerang lagi. Tetapi Lin Suan berkata, Selama kamu bergerak, aku akan segera membunuhmu dan menghancurkan jiwamu. Little Saint dari klan Rain tidak berani bergerak. Dia tahu bahwa serangan diam-diamnya tidak berguna. Teknik gerakan lawannya sangat aneh. Tampaknya berhubungan dengan ruang. Dia tidak berani ceroboh. Jika serangan diam-diamnya gagal dan lawannya benar-benar membunuh Yukianye, maka tanggung jawabnya akan besar. Yukianye adalah tuan muda klan hujan. Selain itu, ia adalah jenius terkuat di generasi muda klan hujan. Dapat dikatakan bahwa ia adalah harapan masa depan klan. Jika orang seperti itu meninggal, itu akan menjadi pukulan telak bagi klan Rain. Karena itu, dia tidak berani mengambil risiko. Dasar bocah nakal, apa maumu? Syarat apa yang kau punya? Katakan saja. Kata si suci kecil dari klan hujan dengan dingin. Bagus sekali. Kau sangat pintar. Lin Suan melambaikan tangannya dan api itu menghilang. Tubuh Yukianye terbakar hitam dan dia berada di ambang kematian. Namun, matanya dipenuhi dengan kebencian. Lin Suan melihat tatapan matanya dan langsung menamparnya, menghancurkan separuh wajahnya. Jika kau berani menatapku dengan niat membunuh lagi, aku akan membuatmu berharap kau mati. Yukianye sangat marah hingga tubuhnya berkedut. Sebagai tuan muda klan hujan, kapan dia pernah disiksa seperti ini? Namun, dia benar-benar takut. Orang di depannya adalah seorang pembunuh. Jika dia benar-benar gila, dia mungkin akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani menatap lawannya lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam, mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Dia diam-diam mengirimkan suaranya kepada Sen Jingkyu. Kiwer, terlalu berbahaya di sini. Kau pergi dulu dan tunggu aku di tempat yang aman. Sen Jingkyu tidak ragu-ragu. Dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Lin Suan. Terlebih lagi, Lin Suan memiliki keunggulan mutlak sekarang. Oleh karena itu, sosoknya melintas dan dia memimpin untuk pergi. Melihat kejadian ini, kerumunan menjadi gempar. Wajah Little Sein dari klan Rein tampak muram. Dia ingin menghentikan Sen Jingkyu, tetapi saat ini, Lin Suan mencibir. Jangan berpikir kamu bisa menggunakannya untuk mengancamku. Aku tidak punya hubungan apapun dengan gadis suci klan roh. Jika kau membunuhnya, kau hanya akan mendatangkan murka klan roh. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabuh. Huff. Little Sein dari klan Rein mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi dia juga tidak bergerak. Dia bertanya lagi, apa yang kamu inginkan? Benar juga, Sial, cepatlah lepaskan saudaraku. Jika tidak, klan hujan tidak akan membiarkanmu pergi. Yu Siki keluar. Dia sangat khawatir dengan keselamatan saudaranya. Karena itu, dia tidak bisa mentolerir orang lain yang mengancam saudaranya. Apa, kau tidak bisa mentolerir ini? Saat saudaramu membunuh orang lain, apakah kau memikirkan perasaan mereka? Atau apakah sebagai nona muda klan hujan, kamu tidak perlu memikirkan perasaan orang lain? Benar sekali. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengalaminya. Itu bisa dianggap sebagai pengalaman istimewa dalam hidupmu. Lin Suan menatap Yu Siki, tatapannya dingin. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita ini. Oleh karena itu, bibirnya melengkung membentuk senyum. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan saudaramu? Aku akan memberimu kesempatan. Selama kau melakukan apa yang kukatakan, aku tidak akan membunuhmu. Apa yang kau inginkan dariku? Katakan padaku. Metode kultivasi, buku rahasia, kemampuan ilahi, harta karun. Selama kamu punya permintaan, klan Rein akan memenuhinya. Memuaskan mereka semua, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Ketika Yu Siki melihat senyum ini, jantungnya berdebar kencang. Sial, dia merasa tidak nyaman. Orang ini tidak mungkin berpikir untuk mengambilnya, kan? Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan seberani itu. Selain itu, dia tidak akan setuju bahkan jika dia mati. Lin Suan berkata, karena kamu sudah mengatakan hal itu, maka baiklah. Aku akan melihat seberapa dalam cinta di antara kalian berdua. Kau ingin menyelamatkannya? Tentu, lepaskan pakaian yang anda kenakan. 3632 Apa? Yu Siki tercengang. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Permintaan macam apa itu? Pada saat berikutnya, mata banyak orang berbinar. Kemudian, mereka menghirup udara dingin. Sial, bukankah orang ini terlalu kejam? Untuk sesaat, kerumunan berhenti bergerak. Setelah Yu Siki terkejut, dia mengerti. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Sialan, beraninya kau membuat permintaan seperti itu. Apa? Kamu tidak berani atau tidak bersedia? Tampaknya hubunganmu dengan saudaramu juga tidak begitu baik. Kalau begitu, berhentilah berpura-pura. Biar aku yang mengantar saudaramu pergi. Lin Suan mencibir. Dia memegang tangan Yukianye dan mengerahkan lebih banyak kekuatan. Yukianye menjerit kesakitan. Kakak, selamatkan aku. Yukianye menjerit. Ekspresi Yu Siki dingin. Dia melepas jubah yang dikenakannya dan melemparkannya ke tanah. Apakah ini cukup? Lin Suan tertawa dingin. Siapa yang ingin kau tipu? Aku bilang lepaskan semuanya. Apa kau tidak mengerti maksudku? Sialan, jangan pergi terlalu jauh. Yu Siki menjerit. Sungguh konyol melepas semua pakaiannya di depan umum. Ini bahkan lebih buruk daripada membunuhnya. Lin Suan mencibir. Aku sudah keterlaluan. Jadi kenapa? Ketika memikirkan berbagai hal yang telah dilakukan klan hujan kepadanya, Lin Suan tak dapat menahan diri untuk melepaskan niat membunuh. Dia menyelamatkan Yu Siki karena kebaikan, tapi apa yang dia dapatkan sebagai balasannya? Dia dikejar oleh klan hujan, dan jumlahnya satu demi satu. Apakah klan hujan mengira mereka dapat menekannya hanya karena mereka adalah keluarga teratas dengan banyak orang suci? Hari ini, dia akan mengambil kembali sebagian bunga dan memberitahu klan hujan apa itu rasa sakit. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata Lin Suan, mereka ketakutan. Dia ingin putri klan hujan melepaskan semua pakaiannya di depan semua orang. Menggali langit, ini sungguh hal yang sangat mengasihkan. Untuk sesaat, mata banyak orang berbinar. Mereka harus mengakui bahwa Yu Siki sangat cantik dan memiliki tubuh yang anggun. Jika mereka benar-benar dapat melihat penampilannya yang murni dan tanpa celah, maka hidup mereka akan berharga. Memikirkan hal ini, darah mereka mendidih. Merasakan tatapan membara dari orang-orang di sekitarnya, wajah Yu Siki berubah menjadi merah mengerikan. Ia merasa seluruh tubuhnya terbakar. Pada saat ini, orang suci kecil klan hujan bergerak lagi. Dia tidak dapat menahan diri untuk bersiap menghadapi pembunuhan. Lin Suan sekali lagi menggunakan kemampuan spasialnya untuk menghindar. Kemudian wajahnya menjadi muram. Kau mencoba membunuhku dua kali. Tunggu saja, aku akan mengingatnya. Aku akan membuatmu membayarnya nanti. Dia mengabaikan si suci kecil dan menatap Yu Siki lagi. Apa, apakah kamu akan menundanya atau tidak? Yu Siki gemetar karena marah. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Lin Suan mencibir saat melihat kejadian ini. Tuan muda kianyei, adikmu hampir menyerah padamu. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Sambil berbicara, dia mengerahkan tenaga di telapak tangannya dan semua tulang Yu Siki patah. Yu Kiyanyei bagaikan tumpukan lumpur. Rasa sakit membuatnya berteriak gila sekali lagi. Suara suci itu menusuk hati Yu Siki bagaikan jarum. Yu Siki egoya, tetapi dia tetap tidak bergerak. Dia tidak tahan dengan penghinaan seperti itu. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Sambil tersenyum dingin, dia melambaikan tangannya yang lain dan meraih jiwa Yu Kiyanyei. Lalu, dia menyalakan api dengan lembut. Saat jiwanya terbakar, tangisan sedih Yu Kiyanyei seratus kali lebih keras dari sebelumnya. Jika jiwa ini dibakar, Yu Kiyanyei akan tamat. Kakak, selamatkan aku. Kamu harus menyelamatkan aku. Yu Kiyanyei memohon belas kasihan lagi. Yu Siki tidak tahan lagi. Dia berkata, berhenti. Lin Suan menatapnya dengan dingin. Tangan Yu Siki gemetar saat dia membuka pakaian lainnya dan melemparkannya ke tanah. Itu tidak cukup, Lin Suan berkata dengan dingin. Yu Siki bergerak lagi. Pada akhirnya, dia berdiri di sana hanya mengenakan dudou. Pada saat ini, Yu Siki telah menutup matanya. Melihat tubuhnya yang indah, mata Lin Suan dipenuhi dengan kegembiraan balas dendam. Yu Siki, kamu yang meminta ini. Orang-orang di sekitar mereka begitu gembira, sampai-sampai mereka hampir menjadi gila. Mereka cukup beruntung untuk melihat pemandangan ini. Hidup mereka sangat berharga. Melihat Yu Siki berdiri di depan mereka membuat darah mereka mendidih. Banyak dari mereka menelan ludah mereka. Bahkan ada orang yang diam-diam merekam pemandangan indah ini menggunakan formasi susunan. Tidak lama lagi pemandangan ini akan menyebar ke seluruh alam bintang. Lepaskan Tuan Muda Kianye sekarang. Geram si suci kecil dengan gigi terkatuk. Lin Suan tersenyum. Membiarkannya pergi. Aku bilang aku tidak akan membunuhnya jika Yu Siki menyetujui permintaanku. Tapi kapan aku bilang aku akan membiarkannya pergi? Anda. Mata Yu Siki terbuka dan dia memuntahkan seteguk darah. Detik berikutnya, dia pingsan dan jatuh ke tanah. Saudari, orang-orang klan hujan berteriak gila-gilaan. Little Saint dari klan hujan menembakkan seberkas cahaya yang menyelimuti Yu Siki. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling. Si orang suci kecil berkata jika ada yang berani menyebarkan berita tentang kejadian hari ini, akan kuhancurkan jiwanya dan seluruh klannya. Putri kecil mereka hanya mengenakan dudou, bergoyang tertiup angin. Jika kabar ini tersebar, klan Rein tidak akan punya muka lagi. Jadi dia hanya bisa mengancam mereka. Orang-orang di sekitar menjadi sangat takut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Namun, mereka mencibir dalam hati. Ancaman ini tidak berguna bagi mereka. Itu karena terlalu banyak orang di sekitar. Tidak mungkin menyembunyikan berita ini. Bocah, apa maumu? Orang suci kecil klan hujan menatap Lin Suan lagi. Sebaiknya kau lepaskan tuan muda klan hujan. Kalau tidak, kau akan berakhir sengsara. Sekarang, giliran anda. Lin Suan menoleh ke arah Little Saint. Kamu mencoba membunuhku dua kali tadi. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Jika kau menginginkan nyawa tuan mudamu, berlututlah dan bersujudlah kepadaku seratus kali. Anda. Little Saint dari klan Rein sedang marah besar. Dengan statusnya, bagaimana mungkin dia bisa bersujud kepada seseorang? Sungguh lelucon. Namun, Lin Suan membakar jiwa Yukianye, membuatnya berteriak gila. Sialan, dengarkan dia, dengarkan dia, asalkan dia bisa membiarkanku hidup. Yukianye sangat takut mati. Sekarang, dia tidak peduli dengan hal lain. Bahkan jika diminta bersujud, dia akan tetap bersujud. Little Saint dari klan Rein menggertakkan giginya. Dia tidak punya pilihan selain berlutut dan bersujud seratus kali. Kehampaan bergetar seakan-akan disambar oleh ratusan petir. Retakan mengerikan muncul di segala arah. Pada saat yang sama, dia meraum dalam hatinya. Dia akan mengingat dendam ini. Selama tuan mudanya diselamatkan, dia pasti akan menangkap pelakunya dan menyiksanya selama seribu tahun. Tidak, sepuluh ribu tahun. Dia ingin pelakunya hidup dalam ketakutan selamanya. Sangat bagus. Lalu, tampar dirimu sendiri seribu kali. Lin Suan memerintahkan lagi. Karena sudah bersujud seratus kali, si kecil suci hanya melepaskannya dan menamparkan dirinya sendiri seribu kali. Wajahnya hancur beberapa ratus kali. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Sialan, mereka benar-benar telah membuka mata mereka dalam kehidupan ini. Sejujurnya, beberapa dari mereka telah hidup selama ribuan tahun, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu menarik. Untuk sesaat, mereka menggunakan formasi untuk merekam adegan tersebut. 3633 Dia adalah seorang santo kecil, seorang toko agung yang mampu menekan suatu wilayah. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras saat melihatnya. Namun sekarang, dia bersujud dan menamparkan wajahnya. Apalagi yang kau inginkan dariku. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Lin Suan memikirkannya dan memutuskan untuk melumpuhkan kultivasinya sendiri. Asteris engah. Orang-orang di sekitarnya meludahkan ludah. Sang santo kecil begitu marah hingga paru-parunya meledak, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Darah sucinya mengambang di udara. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Melumpuhkan kultivasinya sendiri. Lelucon macam apa ini? Apakah dia akan mengubahnya menjadi orang cacat? Apa? Kamu tidak mau? Kau telah menyergapku dua kali? Jadi mengapa kau tidak meledakan diri dua kali? Kau ingin aku, seorang santo kecil, meledakan diri dua kali? Namun, tidak ada cara lain. Jiwa Yukianya semakin melemah, dan sewaktu-waktu bisa terbakar habis. Oleh karena itu, Sein kecil hanya bisa meledakan dirinya dua kali. Setelah pulih, wajahnya sangat pucat. Kali ini, dia juga terluka. Terlebih lagi, dialah yang melumpuhkan dirinya sendiri. Baiklah, sekarang waktunya. Sekarang, serahkan semua cincin penyimpanan dan harta karun ajaibmu. Lin Suan memulai panen terakhir. Orang-orang dari klan hujan melakukan apa yang diperintahkan. Bahkan para orang suci kecil dari klan hujan mengeluarkan semua yang mereka miliki. Lin Suan mengambil cincin penyimpanan Yukianya dan memegangnya di tangannya. Dia meminta Black Mountain untuk memindai mereka dengan jiwanya, menghapus semua jejak jiwa pada mereka. Black Mountain memiliki sisa jiwa dari seorang Sein Agung. Bahkan jejak yang ditinggalkan oleh Sein kecil pun dapat dengan mudah dihapus. Oleh karena itu, setelah melakukan semua ini, Lin Suan menerimanya tanpa rasa khawatir. Dia tidak khawatir Yukianya dapat menemukannya melalui jejak jiwa. Baiklah, saya pergi sekarang. Tidak seorang pun di antara kalian diizinkan mengikuti saya. Aku akan membawa Yukianya sejauh 1 juta mil. Saat aku sudah sejauh 1 juta mil, aku akan melepaskannya. Jika kau berani mengikutiku, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Wah, ku harap kau menepati janjimu. Jika kau berani membunuh Tuan Mudakianya, kau tidak akan bisa hidup. Lin Suan mencibir ancaman seperti itu. Dia tidak berencana membunuh Yukianya kali ini karena dia masih membutuhkannya. Dia ingin membalas dendamnya secara perlahan. Dia ingin menyiksa dan menghancurkan pihak lain sedikit demi sedikit, lalu membunuh pihak lain itu. Lin Suan melesat ke angkasa dan segera meninggalkan proyeksi sembilan langit. Ketika dia berada sejuta mil jauhnya, dia melepaskan pihak lain. Namun, dia diam-diam meninggalkan seutas kipedang di tubuh pihak lain. Little Saint dari klan Rain telah menggunakan jiwanya untuk menyebar hingga jutaan li. Oleh karena itu, ketika Yukianya dibebaskan, dia segera mengambil tindakan. Ketika dia berada sejuta mil jauhnya, dia membuat hukum untuk melindungi Yukianya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengejarnya. Lin Suan menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan. Dalam sekejap, dia muncul beberapa juta mil jauhnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kipedang yang dia tinggalkan di tubuh pihak lain. Dengan suara ledakan keras, tubuh Yukianya meledak, dan dia menjerit dengan keras. Saint kecil yang masih mengejarnya ketakutan setengah mati. Sial, dia tidak berani lagi mengejar Lin Suan. Dia berbalik untuk memeriksa situasi Yukianya. Mereka telah berkorban begitu banyak untuk menyelamatkan Tuan Mudakianya. Jika Tuan Mudakianya terbunuh saat ini, maka penghinaan yang mereka alami sebelumnya akan sia-sia. Ketika dia kembali, dia melihat Yukianya terkoyak oleh seutas pedangki. Ketika dia melihat Yukianya di ambang kematian, dia meraung dengan gila. Meski dia terluka parah, dia belum meninggal. Dia segera menggunakan hukumnya untuk melindungi Yukianya. Pada saat yang sama, dia meraung ke langit. Sialan, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Sekalipun kau lari sampai ke ujung bumi, aku akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Dan di lantai ketujuh, mulai sekarang, kelan hujanku akan melawanmu sampai mati. Raungan yang mengerikan itu menyebar hingga jutaan li, menyebabkan kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Orang suci kecil membawa Yukianya dan segera kembali ke proyeksi sembilan surga. Dia ingin mengancam para penonton agar tidak membocorkan apa yang terjadi hari ini. Namun, saat dia kembali, lebih dari separuh penonton sudah melarikan diri. Penonton lainnya pun berlarian menjauh. Terlebih lagi, kondisi Yukianya sangat serius. Aliran kipedang itu telah melukai tubuhnya dengan parah. Ditambah dengan fakta bahwa jiwanya telah terbakar, dia sangat lemah. Dia perlu segera dirawat. Dia melesat ke angkasa, membawa Yukianya, Yusiki, dan orang-orang klan hujan dengan cepat. Berita itu tetap menyebar. Lebih jauh lagi, berita itu disebarkan pada saat-saat pertama yang memungkinkan. Dalam sekejap, seluruh planet Feiyan mengetahuinya. Apakah kalian mendengarnya? Yusiki menyeret dirinya di depan semua orang. Sein kecil klan hujan bersujud, menamparkan wajahnya sendiri, dan bahkan meledakan dirinya dua kali. Sial, kapan ini terjadi? Beberapa saat yang lalu, dibawah proyeksi sembilan surga. Tidak mungkin, kan? Bagaimana mungkin klan Rain diganggu sampai sejauh itu? Dan siapa Yusiki? Sialan, kalau kau tidak percaya padaku, aku akan merekamnya dengan formasi. Apa? Merekamnya? Coba kulihat. Apakah Yusiki berkulit putih atau tidak? Anda ingin melihatnya? Datanglah dan bayar saya 50 ribu kristal suci. Saya akan menunjukkannya kepada Anda. Dalam sekejap, hal-hal seperti itu terjadi di mana-mana. Beberapa orang membayar kristal ilahi, dan setelah melihatnya, mereka terkesiap. Tidak? Tidak, aku tidak tahan lagi. Darahku mendidih. Seperti yang diharapkan dari kecantikan yang tiada taraf. Bentuk tubuhnya sangat bagus. Siapakah yang begitu mengagumkan? Sialan, orang ini punya jiwa yang sama. Hanya saja dia kehilangan dudu terakhir. Kalau dia bisa melepaskannya, pasti akan sempurna. Tak hanya di planet burung walet terbang saja, Fata Morgana formasi susunan ini juga dengan cepat menyebar ke dunia lain. Di beberapa dunia terpencil, mereka bahkan mulai menawar langsung melalui lelang. Seluruh alam astral kedua gempar. Setelah klan hujan menerima berita itu, mereka menjadi marah besar. Mereka dengan panik mengirim para ahli, menyapu ke segala arah. Siapapun yang menyebarkan formasi semacam ini akan dibunuh tanpa ragu-ragu. Namun, tidak peduli seberapa kuat klan hujan, mereka tidak dapat mengendalikan begitu banyak dunia. Terlebih lagi, orang-orang ini telah melihatnya berkali-kali. Mereka tidak tahu berapa banyak formasi yang telah mereka gunakan untuk menduplikasinya, jadi tidak dapat dihapus. Setelah Yusiki menerima berita itu, dia memuntahkan tiga liter darah dan pingsan lagi. Tuan, Anda harus menangkap pria paru baya itu dan menyerang lantai tujuh pada saat yang sama. Yusiki hampir pingsan, dia hampir putus asa, Yukianya terluka parah, dan klan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun, ujian Sein Rilem sudah dekat. Mereka harus membiarkan Yukianya pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Harganya sangat tinggi. Di sisi lain, mereka mengirim para ahli Sein untuk menyerang lantai tujuh. Dalam sekejap, setelah diserang, lantai ketujuh juga melakukan serangan balik dengan gila-gilaan. Kedua belah pihak benar-benar marah, dan pertempuran besar pun terjadi. Mengenai alasannya, tidak seorang pun tahu. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh Lin Xuan. Pada saat ini, Lin Xuan telah kembali ke Lembah Luohua untuk menemani Sen Jingkyu. Setelah Sen Jingkyu kembali, dia menunggu dengan gelisah. Namun, sebelum dia melihat Lin Xuan, dia menerima sebuah berita. Klan Hujan dipukuli hingga jatuh ke tanah. 3634 Tuan muda Klan Hujan diculik dan hampir lumpuh. Peri Klan Hujan menanggalkan pakaiannya di tempat, menyebabkan serigala yang tak terhitung jumlahnya melolong. Orang-orang suci dari Klan Hujan bahkan bersujud dan menamparkan wajah mereka. Mulut Sen Jingkyu ternganga. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ya Tuhan, apakah ini semua perbuatan Saudara Lin? Ini sungguh gila. Namun, ini hebat. Siapa yang meminta Klan Rein untuk membalas kebaikan dengan permusuhan? Mereka bahkan ingin membunuh Saudara Lin dan aku. Sen Jingkyu bahkan menghabiskan Kristal Dewa untuk membeli formasi tersebut dan membawanya kembali untuk melihatnya. Tentu saja, ketika Lin Xuan kembali, Sen Jingkyu sedang melihatnya dengan antusias. Lin Xuan tersenyum. Apa yang sedang dilihat gadis kecil ini sehingga membuatnya begitu bahagia? Sen Jingkyu bersorak. Kakak Lin, kau kembali. Kiyu, R sedang melihat karya agungmu. Lin Xuan meliriknya dan terdiam. Sial, orang-orang ini benar-benar merekamnya. Tidak hanya itu, Sen Jingkyu juga tertawa. Seluruh dunia sudah mengetahuinya. Aku rasa dalam beberapa hari, seluruh dunia heaven puniser akan mengetahuinya. Kali ini, mari kita lihat apa yang akan dilakukan Klan Hujan. Apakah mereka masih bisa bersikap sombong? Lin Xuan mendengus. Mereka meminta hal itu. Mereka membalas kebaikan dengan permusuhan dan bahkan ingin membunuhku. Aku tidak membunuh mereka. Aku sudah sangat baik kepada mereka. Dia melirik formasi itu lagi dan mengangguk sedikit. Sosok Yusiki ini tidak buruk, tapi sayangnya, karakternya tidak bagus. Huff, kata Sen Jingkyu sambil mematikan Arai dan mengangkat kepalanya. Apakah bentuk tubuhku lebih baik atau memang itu milikku? Baiklah, aku akan melihatnya dengan saksama. Lin Xuan menggendong Sen Jingkyu dan berjalan menuju kedalaman lembah. Mereka berdua melakukannya. Pada hari-hari berikutnya, Lin Xuan dan Sen Jingkyu sangat santai. Mereka sudah melakukan persiapan akhir. Pertarungan antara Klan Hujan dan Menara Ketujuh juga telah berakhir. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Meskipun Klan Rain kuat, Menara Laking Earth memiliki begitu banyak sein killer. Itu menjadi masalah bagi mereka. Pada akhirnya, kedua belah pihak hanya bisa berhenti bertarung. Wajah Klan Hujan tampak muram. Mereka menggertakkan gigi. Kali ini, mereka telah menderita kerugian besar. Dua orang jenius dari Klan, Yusikie belum pulih sepenuhnya karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ujian kota suci, jadi dia harus beristirahat. Di sisi lain, Yukianye sudah pulih. Keluarganya telah membayar harga yang sangat mahal untuk membantu Yukianye pulih sepenuhnya. Bahkan, kultifasinya bahkan telah meningkat satu tingkat lagi. Kali ini, Yukianye telah mencapai tingkat keempat awal alam sage. Tentu saja harganya sangat mahal. Setelah Yukianye pulih, ekspresinya berubah dingin. Dia segera memahami situasinya dan menemukan bahwa lantai tujuh rusak parah. Namun, pria parubaya itu masih belum ditemukan. Ketika dia memikirkan apa yang telah terjadi sebelumnya, dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak tahan lagi. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, Pergilah dan temukan dia. Bahkan jika butuh seratus tahun atau seribu tahun, kamu harus menemukannya. Aku pasti akan mencabik-cabiknya. Hanya dengan menangkap, membunuh, dan menyiksa pihak lain hingga mati, dia dapat melampiaskan kebencian di hatinya. Dia menyerahkan masalah ini kepada keluarganya dan kembali ke Flying Sparrow Star. Penilaian untuk kota Hushuang akhirnya tiba. Penerjema, Nyahoi Boss Studio Editor, Nyahoi Boss Studio Penduduk Flying Sparrow Planet berangsur-angsur menjadi tenang setelah menyaksikan ilusi Yusiki. Karena sembilan surga akan segera terbuka. Penilaian untuk kota Hushuang akan segera dimulai. Begitu orang-orang ini bisa bergabung, mereka akan mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada saat itu, mereka tidak akan takut pada klan hujan. Para pengikut kota suci merupakan para jenius terbaik. Ledakan. Pada hari ini, Guntur bergemuruh dan langit serta bumi bergemuruh. Sembilan langit terbuka sepenuhnya. Suara mengerikan datang dari alam luar. Seluruh Flying Sparrow Star gempar. Satu persatu sosok naik ke langit dan terbang menuju alam luar. Mereka yang menunggu di alam luar juga bergerak menuju sembilan surga. Sembilan surga hari ini sungguh indah bagaikan mimpi. Cahaya warna-warni mengelilinginya dan itu sangat suci. Pada saat yang sama, aura yang lebih mengerikan dipancarkan. Selain mereka yang berpartisipasi dalam penilaian, ada banyak tokoh yang kuat. Di antara mereka, ada beberapa orang tua, fosil hidup, dan beberapa orang suci kecil. Mereka adalah perwakilan dari berbagai keluarga. Mereka ada di sini untuk mengamati dan melihat apakah murid-murid mereka bisa berhasil. Pedang terbang raksasa turun dari sembilan langit. Ada beberapa sosok berdiri di atas pedang terbang itu. Mereka mengenakan pakaian putih yang disulam dengan garis-garis emas dan awan keberuntungan. Mereka adalah orang-orang kota Wushuang. Mereka adalah utusan khusus kota Wushuang. Salah satunya adalah seorang lelaki tua. Dia tampak seperti orang abadi. Dia turun dan berkata dengan keras. Baiklah, langsung saja ke inti pembahasan, tentang aturan penilaian. Selama seseorang bukan pengikut kota suci, terlepas dari latar belakang keluarga atau usia mereka, mereka dapat berpartisipasi dalam penilaian. Penilaian pertama adalah sembilan surga. Melangkah ke sembilan surga berarti lulus penilaian. Mereka yang kuat dapat mencoba yang terbaik untuk melewati sembilan surga karena akan bermanfaat bagi hasil masa depan mereka. Generasi ketiga murid yang direkrut kali ini dibagi menjadi murid biasa dan murid inti. Di antara mereka, murid-murid pribadi Raja Suci akan dipilih dari murid-murid inti. Jika seseorang dapat menjadi murid utama generasi ketiga, akan ada pahala tambahan. Sekarang, penilaian dimulai. Suara lelaki tua itu sangat keras dan jelas. Suaranya menyebar ke seluruh alam semesta dengan jelas. Mendengar ini, semua ahli menjadi bersemangat. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam penilaian kali ini semuanya adalah orang suci. Bahkan orang suci dari surga pertama pun tidak memenuhi syarat. Karena mereka mungkin bahkan tidak dapat mencapai surga pertama. Di antara mereka, ada delapan sosok yang berdiri di delapan arah yang berbeda. Masing-masing dari mereka luar biasa. Mereka adalah delapan kebanggaan langit yang agung. Akan tetapi, delapan kebanggaan langit agung telah menarik perhatian banyak ahli. Lihat, orang itu adalah Diling. Mereka melihat seorang pria berjubah kuning dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia berdiri di kehampaan, menginjak langit dan bumi dengan ekspresi meremehkan. Seolah-olah dia tidak menaruh dunia di matanya. Dia adalah Diling. Nomor satu dari delapan kebanggaan langit agung. Orang lainnya mengenakan jubah hitam. Wajahnya pucat dan tubuhnya memancarkan aura hantu. Dia adalah Guili. Dia adalah seorang ahli jenius yang sangat terkenal di planet iblis. Ada orang lain yang tingginya seperti raksasa. Dia adalah si Bufan. Ada pria gagah berani lainnya dengan mata berbinar-binar. Dia adalah si Sui Tian Chen. Di sampingnya ada seorang wanita cantik bergaun biru. Kecantikannya tak tertandingi. Dia adalah Wang Xiaofeng dari klan Peries. Ada wanita lain yang secantik bunga dan terlihat sangat manis. Matanya yang besar dipenuhi dengan energi spiritual yang tak ada habisnya. Dia adalah Shen Jingkyu dari klan Roh. Di samping Shen Jingkyu ada seorang pemuda tampan berjubah merah. Banyak orang yang terkejut karena orang ini bukan salah satu dari delapan dewa langit agung. Fakta bahwa dia bisa berada di samping Shen Jingkyu menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Mungkinkah ini suami Shen Jingkyu yang dikabarkan? Kultifasinya sebenarnya hanya pada lapisan surgawi kedua. Ada kemungkinan dia bahkan tidak dapat mencapai surga pertama dari sembilan surga. Lin Xuan tidak memperdulikan diskusi ini. Tak lama kemudian, orang-orang ini akan tahu bahwa kekuatannya tidak dapat diukur dari tingkat kultifasinya. Di arah lain, ada orang lain berdiri. Orang ini juga sangat tampan, tetapi wajahnya sangat suram dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Ketika banyak orang melihat pemuda ini, ekspresi mereka sangat aneh. Mereka ingin tertawa, tetapi tidak berani. Orang ini adalah Yu Kiyanyai. Pada saat ini, niat membunuhnya sangat mengagumkan. Dia seperti dewa kematian, dan tatapannya yang kuat memandang ke segala arah. Tidak seorang pun berani melihat ke arahnya. 3635 Semua orang terkejut saat merasakan aura ini. Sial, kekuatan Yu Kiyanyai telah meningkat. Tianya telah berhasil mencapai tingkat keempat alam suci. Tidak mungkin, dia bisa menerobos dan bangkit lagi. Sungguh mengejutkan. Semua orang menjadi gila. Mereka mengira bahwa setelah kejadian sebelumnya, mereka tidak akan bisa pulih. Misalnya, Yu Siki tidak datang. Namun Yu Kiyanyai tidak hanya datang, dia juga dipenuhi dengan niat membunuh dan kekuatannya meningkat pesat. Itu sungguh tidak terduga. Terakhir, salah satu dari delapan jenius itu bernama Yang Hao. Tubuhnya diselimuti api dan ada ilusi matahari di belakangnya. Itu membawanya. Dia bagaikan dewa matahari, amat mempesona. Selain delapan orang jenius itu, ada juga beberapa kultifator kuat dengan aura yang mengerikan. Tampaknya mereka tidak kalah dengan delapan orang jenius itu. Di antara orang-orang itu, ada yang berwajah muram, seolah-olah mereka adalah orang-orang jenius dari tempat lain. Orang-orang ini mungkin tidak terkenal sekarang, tetapi setelah hari ini, mereka pasti akan terkenal. Tatapan mata Lin Suan menyapu orang-orang ini dan dia mengangguk sedikit. Harus dikatakan bahwa ke delapan jenius ini memang luar biasa. Vitalitas mereka seperti naga, dan hukum di tubuh mereka bahkan lebih mengerikan. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang mengguncang bumi. Delapan orang jenius itu tidak peduli dengan tatapan Lin Suan. Terlalu banyak orang yang melihat ke arah mereka, lebih dari puluhan ribu tatapan. Tatapan mata Lin Suan sama sekali tidak menarik perhatian siapapun. Tentu saja, dua orang di antara mereka masih memalingkan muka. Salah satunya adalah si Sui Tian Chen. Bintang-bintang berkelap-kelip di matanya saat dia menatap Lin Suan. Dia menunjukkan ekspresi bingung, tetapi dia segera menarik kembali tatapannya. Orang lainnya adalah Yu Kianyei. Yu Kianyei juga menoleh dan melihat Lin Suan. Awalnya, dia tertegun, tetapi kemudian matanya meledak dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Saat berikutnya, dia berkata dengan dingin. Aku tidak menyangka kau akan datang untuk mengikuti ujian kota suci. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Nak, aku akan beritahu kau apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Niat membunuh Yu Kianyei sangat dingin, menyebabkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya menjadi gempar. Ya Tuhan, dengan siapa Yu Kianyei berbicara? Mereka semua menoleh. Pada saat berikutnya, mereka melihat ke arah Sen Jingkyu. Tidak mungkin, Yu Kianyei sebenarnya memiliki konflik dengan orang suci rasroh. Namun, mereka segera tercengang. Orang yang menjawab bukanlah Sen Jingkyu. Melainkan, Ria di sampingnya. Lin Suan juga mencibir. Mengapa saya tidak bisa datang? Namun, saya sangat ingin tahu mengapa Anda berani datang. Bukankah kau baru saja diancam oleh seseorang? Hem, bukankah kau dipukuli di tanah? Reputasimu sudah lama hancur. Secara logika, kamu harus patut tinggal di rumah. Aku tidak menyangka kamu begitu keras kepala dan berani keluar. Saya sungguh mengagumi keberanianmu. Kalau bicara soal rasa malu, menurutku kamu layak jadi salah satu jenius teratas. Terdengar suara mengejek samar-samar. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apakah orang ini tidak ingin hidup lagi? Beraninya dia memprovokasi Yu Kianyei. Terlebih lagi, pihak lain jelas-jelas menabur garam pada lukanya. Siapa yang tidak tahu bahwa Yu Kianyei telah menderita pukulan hebat beberapa hari yang lalu? Dia benar-benar menjadi bahan tertawaan. Namun, itu hanya terjadi secara pribadi. Siapa yang berani menertawakan Yu Kianyei di depannya? Pihak lain adalah Saint tingkat keempat. Seberapa kuatkah kekuatannya? Namun, mereka menemukan bahwa sebenarnya ada orang yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Kau sedang mencari kematian. Yu Kianyei sangat marah. Dia melangkah maju, dan niat membunuhnya menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Sungguh mengerikan. Banyak orang terlempar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ketika seorang jenius marah, darah akan mengalir sejauh seribu mil. Oh, kamu ingin menyerangku. Lin Suan melirik ke arah pihak lain. Dia benar-benar telah naik level dan menjadi Saint tingkat keempat. Tidak heran dia berani bersikap begitu sombong di sini. Namun, saya sarankan Anda untuk menarik kembali niat membunuh Anda. Jika tidak, Anda mungkin akan terbanting ke tanah dan dipukuli lagi. Gila-gila, anak ini benar-benar gila. Mereka bisa merasakan bahwa Lin Suan hanyalah Saint tingkat ke-2. Beraninya dia menantang Saint tingkat ke-4. Bukankah dia sedang mencari kematian? Benar saja, niat membunuh Yu Kianyei sangat mengagumkan. Dia mengangkat tangannya, dan hukum yang mengerikan memenuhi udara. Tampaknya dia akan menyerang. Namun, pada saat ini, suara dengusan dingin terdengar dari langit. Suara itu seperti guntur, dan retakan besar muncul di kehampaan. Hukum di tubuh Yu Kianyei langsung menghilang. Siapa yang berani menghentikannya? Dia menoleh dengan marah, dan sesaat kemudian, dia tercengang. Semua orang juga tercengang. Ternyata itu adalah tetua dari kota tanpa tanding. Tak lama kemudian, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Ini adalah utusan khusus kota tanpa tanding. Yu Kianyei juga berhenti dan tidak menyerang. Tetua itu berkata, Jika kalian berdua ingin bertarung, silakan saja, tetapi tinggalkan tempat ini. Jika anda ingin berpartisipasi dalam penilaian Peerless City, anda harus mematuhi peraturan. Senior, kamu benar, aku tidak ingin berkelahi, tetapi beberapa orang terlalu sombong. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata, Dia masih memiliki kesan yang baik tentang Peerless City. Ya, lelaki tua itu juga mengangguk sedikit. Di sisi lain, Yu Kianyei mendengus dan tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia menatap Lin Suan. Nak, nanti aku akan beritahu kau apa itu keputus asaan. Aku akan tunjukkan padamu kekuatanku. Meskipun dia tidak bisa menyerang sekarang, Yu Kianyei telah memutuskan bahwa dia akan menghancurkan lawannya sepenuhnya selama penilaian dan membuatnya merasa putus asa. Kemudian, ketika dia berhasil bergabung dengan Peerless City, dia akan membunuhnya. Dia ingin membunuh Lin Suan sebelumnya, dan belum lama ini, dia dipukuli dan diancam karena dia tidak dapat menemukan pelakunya. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan kekesalannya. Sekarang setelah dia bertemu Lin Suan, dia tentu harus melampiaskannya sekaligus. Yang lain tampaknya juga mengetahui hal ini, jadi mereka memandang Lin Suan dan menggelengkan kepalanya. Anak ini sungguh tidak beruntung. Ya, semua orang tahu bahwa Yu Kianyei sedang marah dan butuh seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Semua orang menjauhinya. Namun, anak ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Mereka takut Yu Kianyei akan melampiaskan semua amarahnya padanya. Semua orang tidak optimis tentang Lin Suan. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang yang memukuli Yu Kianyei dan mengancamnya adalah Lin Suan. Bahkan Yu Kianyei sendiri tidak tahu. Jika dia tahu, dia pasti akan marah setengah mati. Para penganut langit lainnya juga memandang Lin Suan. Mereka tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya. Apakah karena dia mendapat dukungan Shen Jingkyu? Untuk sesaat, Lin Suan dianggap sebagai seorang gigolo, seorang pria yang hidup dari seorang wanita. Oke, mari kita mulai. Di langit, sesepu kota tanpa tanding memberi perintah, dan semua kontestan bersiap. Di Ling memimpin. Dengan gerakan tubuhnya, dia langsung menyerang ke arah surga ke-9. Di belakangnya ada Guili, Si Bufan, dan para penganut langit lainnya. Di belakang mereka ada para Sein lainnya. Mereka bergegas ke puncak seperti banjir. Ayo pergi juga. Lin Suan dan Shen Jingkyu juga terbang ke atas. Mereka pertama kali memasuki proyeksi surga ke-9. Tekanannya sangat besar, dan orang suci biasa tidak dapat menahannya. Namun, Lin Suan dan Shen Jingkyu sudah beberapa kali ke sini, dan mereka sudah terbiasa dengan tekanan itu. Jadi, mereka sangat cepat. Seperti kilat, mereka menerobos kerumunan dan terbang ke atas. Selama waktu ini, banyak orang suci yang berpartisipasi dalam kompetisi melihat pemandangan ini dan merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sial, siapa yang begitu cepat? Sialan, itu gigolo itu. 3636. Apa, itu dia. Dia seorang sage level 2, dan tingkat kultifasinya lebih rendah dariku. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Shen Jingkyu ada bersamanya. Pasti Shen Jingkyu yang membawanya. Semua orang mengira kecepatan Lin Suan disebabkan oleh Shen Jingkyu, dan mereka marah. Lin Suan tidak peduli dengan diskusi seperti itu, karena mereka akan segera mengetahui kekuatannya yang sebenarnya. Mereka berdua sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai level 9 yang sebenarnya. Tekanan di sini sangat tinggi, jadi hanya ada beberapa lusin orang di sekitar. Sebagian besar dari mereka masih bertarung dalam proyeksi level 9. Ketika mereka tiba, beberapa lusin orang berbalik untuk melihat mereka. Itu Shen Jingkyu. Banyak orang berseru. Mereka masih bertanya-tanya mengapa mereka tidak melihat Shen Jingkyu, tetapi mereka tidak menyangka dia ada di belakang mereka. Ketika mereka melihat ada seseorang di samping Shen Jingkyu, mereka tercengang. Sesaat kemudian, ekspresi mereka berubah menjadi menghina. Jadi, ini anak laki-laki cantik. Mungkin Shen Jingkyu datang kemudian karena dia ingin menjaga anak laki-laki cantik ini. Kamu sampah? Bagaimana bisa kamu datang ke sini tanpa mengandalkan wanita? Yukianya yang pertama bicara, matanya penuh dengan penghinaan. Yang lainnya juga melihat ejekan di mata mereka. Wajah Shen Jingkyu berubah dingin, dan dia ingin marah, tetapi dihentikan oleh Lin Suan, yang menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak membiarkan Shen Jingkyu mengatakan apapun, dan dia sendiri yang mengatakannya. Tahukah Anda apa artinya pengadilan kematian? Sekarang kau telah memprovokasiku, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan nanti. Anak ini gila, dan dia masih berani memprovokasi Yukianya. Yukianya mencibir, tetapi dia tidak melakukannya sendiri. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Semua orang, kita adalah sage teratas, dan kita memiliki harapan untuk memasuki kota Ushuang. Namun kini, ada seekor semut di antara kita. Apakah kalian semua tidak merasa tidak nyaman karenanya? Mengapa kita tidak bekerja sama dan membuang sampah ini terlebih dahulu? Dalam sekejap, semua orang menatap Lin Suan, mata mereka dipenuhi rasa dingin. Memang, sejujurnya, meskipun mereka tidak diizinkan bertarung, aura sage mereka yang digabungkan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Lin Suan. Saya setuju. Beberapa sage mengangguk sambil tersenyum dingin. Jelas, mereka juga ingin bertarung. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Yukianya, kau tetaplah sampah. Kau ingin bergabung dengan yang lain untuk menyingkirkanku, seorang petapa langit kedua. Jadi kau sendiri tidak bisa menyingkirkan. Seseorang seperti Anda layak disebut sebagai salah satu dari delapan favorit surga. Saya benar-benar merasa malu terhadap tujuh orang lainnya. Kau sedang mencari kematian. Yukianya sangat marah. Aura sucinya mengalir ke arah Lin Suan. Aura sage menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Beberapa sage yang baru saja tiba bahkan terlempar. Di luar surga ke-9, banyak orang menyaksikannya. Mata mereka bersinar. Orang-orang itu benar-benar kuat. Mereka telah tiba di bawah sembilan surga dengan sangat cepat. Segera, mereka akan melangkah ke sembilan surga yang sesungguhnya. Itu sudah pasti. Sedangkan untuk yang lain, akan lebih baik jika 1% saja bisa masuk. Anak laki-laki tampan itu juga ada di sana. Dia pasti sampai di sana dengan bantuan Sen Jingkyu. Lihat, Yukianya sedang menyerang orang itu. Apa? Bukankah mereka mengatakan berkelahi dilarang? Dia menggunakan Aura sucinya. Dia ingin menggunakan Aura sucinya dan tekanan di sekitarnya untuk membuat anak itu kabur. Haha, hebat sekali. Sudah ku bilang, anak itu hanya seekor semut. Dia pasti tidak akan diizinkan memasuki sembilan surga. Para penonton di sekitar mulai berdiskusi ketika mereka melihat pemandangan ini. Lin Suan memang diserang oleh Aura suci. Namun, dia tidak peduli. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak peduli seberapa keras Ren Ping menyerang, dia masih tersenyum. Kau ingin mengusirku dengan sedikit Aura suci ini? Sepertinya Anda benar-benar perlu bekerja sama. Jika kau bisa menggabungkan kekuatan dengan delapan favorit surga dan menekanku bersama-sama, mungkin itu akan efektif. Lin Suan tersenyum. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Bagaimana mungkin, tidak terjadi apa-apa pada Ren Ping? Itu tidak dapat dipercaya. Orang harus tahu bahwa ada perbedaan dua alam di antara mereka. Sekalipun dia tidak dapat membunuh Ren Ping dengan Aura suci-nya, akan mudah membuatnya kabur. Namun sekarang, tidak berhasil. Mungkinkah Sen Jing-kyu yang melakukannya? Akan tetapi, mereka tidak melihat Sen Jing-kyu bergerak. Wajah Yuki-anye berubah jelek saat dia melihat bahwa dia tidak berhasil. Sialan, harta macam apa yang dimiliki anak ini sehingga dia bisa menghalangi Aura suci-nya. Atau apakah dia orang suci dari rasroh? Wajahnya dingin. Namun, dia bertekad untuk tidak membiarkan Lin Suan mencapai sembilan surga. Jadi, dia melihat sekeliling lagi. Apakah Anda benar-benar akan membiarkan semut Second Heaven melompat di depan kita? Dia tidak punya hak untuk berdiri bersama kita. Ya, menurutku sampah memang perlu dibuang. Beberapa toko berjalan keluar dengan senyum dingin di wajah mereka. Namun, salah satu dari delapan favorit surga, Gosli, mendengus. Bergabung denganmu. Tidak tertarik. Mungkin anak ini benar. Yukianyei, kau terlalu tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa berurusan dengan orang dari surga kedua. Kau tidak pantas menjadi salah satu dari delapan surga favorit. Orang-orang di sekitar menghirup udara dingin ketika mendengar hal ini. Wajah Yukianyei menjadi jelek. Sial, seseorang berani membantahnya, dan itu adalah Gosli. Gosli berasal dari planet Iblis, dan dia ingin menangkap saudara perempuannya. Jadi, kedua belah pihak adalah musuh. Wajar saja jika Gosli tidak mendengarkannya. Dia mendengus dingin dengan ekspresi muram, lalu menatap yang lain. Aku tidak tertarik. Si Bufan mengalihkan pandangannya dan menatap makam kekaisaran dan sembilan langit di atas kepalanya. Aku juga tidak tertarik. Si Sui Tian Chen juga menggelengkan kepalanya. Wang Xiao Feng berada di pihak si Sui Tian Chen, jadi dia juga berbalik dan mengabaikannya. Di antara delapan kesayangan langit, empat di antaranya mengabaikannya. Shen Jingkyu berdiri di samping Lin Xuan, jadi hanya tersisa tiga orang. Yu Kiyan Yei benar-benar menentangnya. Yang tersisa adalah Diling, yang berada di peringkat pertama, dan Yang Hao, yang berada di peringkat ke-delapan. Yang Hao mengangkat bahu. Sejujurnya, tidak masalah apakah Lin Xuan naik atau tidak, karena Lin Xuan tidak menimbulkan ancaman baginya. Sasarannya adalah sisa dari delapan favorit surga. Jadi, hanya Diling yang tersisa. Jika Diling tidak mendukungnya, maka wajah Yu Kiyan Yei akan hilang sepenuhnya. Suasana menjadi canggung. Lin Xuan juga terkekeh. Sepertinya karaktermu tidak begitu hebat. Tidakkah kau lihat betapa delapan jenius itu membencimu? Itulah sebabnya saya menyarankan kamu untuk pulang dan menjadi pengecut. Berengsek, aku sangat kesal. Yu Kiyan Yei sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak, dan giginya hampir hancur. Tubuhnya gemetar, dan aura pembunuhnya meluap. Pada saat ini, Diling berbicara, Kiyan Yei benar, aku juga berpikir semu tidak punya hak untuk berdiri bersama kita. Perkataannya menyebabkan keributan di antara orang banyak. Diling benar-benar berdiri di pihak Yu Kiyan Yei. Ini di luar dugaan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Mata Yu Kiyan Yei dipenuhi dengan kegembiraan. Diling benar-benar membantunya? Ini hebat. Dengan bantuan Diling, lalu kenapa kalau yang lain tidak setuju? Nak, sepertinya kamu sungguh tidak beruntung. Hari ini, kamu akan mati. 3637. Bodoh. Lin Xuan mencibir. Mengapa Diling mau membantumu? Apakah kamu benar-benar berpikir karaktermu bagus? Bukankah itu semua karena kakakmu? Jangan lupa bahwa garis keturunan klan hujanmu menggunakan adikmu sebagai tungku kultivasi. Alam kultivasinya seharusnya meningkat dengan sangat cepat. Itu tepat sekali. Semua orang tiba-tiba mengerti. Jadi Diling punya ide ini. Memang, garis keturunan klan hujan sangat membantu dalam kultivasi. Terutama Yusiki, yang merupakan jenius klan hujan. Kalau saja seseorang dapat berkultivasi ganda dengannya, maka kultivasinya akan meningkat sangat cepat. Diling jelas-jelas menyukai hal ini. Meskipun berita tentang Yusiki yang ditelanjangi hingga hanya mengenakan pakaian dalam telah menyebar ke seluruh jagad raya, lalu kenapa? Dibandingkan dengan kekuatannya yang besar, Diling tidak mempedulikan hal-hal seperti itu. Semua orang sangat terkejut. Wajah Diling tampak muram. Ia menatap Lin Suan, ada sedikit rasa dingin di matanya. Sebenarnya, tebakan Lin Suan persis seperti yang ia rencanakan. Yusiki sangat sombong dan bakat garis keturunannya tidak normal. Dia mungkin memiliki banyak pelamar sebelumnya. Bahkan jika dia mengejarnya, dia mungkin tidak akan berhasil. Lagi pula, ambisi klan hujan sangat besar. Mungkin mereka ingin menikahi seorang murid kota suci. Namun sekarang, situasinya telah berubah. Ujian kota tanpa tanding akan dimulai sekarang. Dia akan menjadi murid kota suci tanpa kecelakaan apapun. Kedua, reputasi Yusiki telah tercoreng. Tidak semua orang mau menerimanya. Paling buruknya, setelah dia menerimanya, dia akan memperlakukannya sebagai selir atau tungku kultivasi. Dengan cara ini, kekuatannya akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Begitu dia selesai menggunakannya, dia akan membuangnya begitu saja. Awalnya, semua ini dilakukan secara rahasia. Bahkan jika orang lain tahu, mereka tidak akan membicarakannya. Namun, Lin Suan benar-benar mengatakannya dengan lantang di depan semua orang. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul di matanya. Dasar idiot ceroboh, sepertinya kamu benar-benar tidak perlu hidup di dunia ini. Di sisi Yukianyei, wajahnya juga muram. Sejujurnya, dia tidak menolak gagasan diling tentang saudara perempuannya. Bakat diling sangat kuat. Dia adalah kepala dari delapan jenius dan sepenuhnya layak untuk saudara perempuannya. Terlebih lagi, jika kedua belah pihak dapat membentuk aliansi pernikahan, kekuatan keluarga Yu mereka akan meningkat pesat. Terlebih lagi, yang paling penting adalah bahwa anak ini telah membuat marah diling. Dia benar-benar mencari kematian. Sen Jingkyu juga sedikit khawatir. Jika dia menghadapi Yukianyei sendirian, dia tidak akan takut sama sekali. Namun, menghadapi diling, dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Orang ini menakutkan dan memiliki banyak kartu truf. Oleh karena itu, dia berkata, hati-hati, saudara Lin. Orang ini sangat kuat. Jangan khawatir, aku yakin. Lin Suan tersenyum. Diling memang sangat kuat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat Lin Suan merasa takut. Lawannya memiliki kartu truf, tetapi bukankah dia memilikinya? Saat berikutnya, dia menatap langsung ke arah diling dan berkata, kamu sudah berdiri di sini begitu lama. Apa, apakah kamu memiliki keyakinan untuk mencapai sembilan surga? Kalau tidak, minggirlah dan biarkan aku yang melakukannya. Astaga, apakah dia mencoba memprovokasi Zero? Tak seorang pun berani mempercayai matanya. Mereka tidak menyangka bahwa pihak lain akan memprovokasi Yukianya terlebih dahulu, dan sekarang memprovokasi makam kekaisaran. Apakah dia sudah bosan hidup? Beranikah kau berbicara padaku seperti itu? Tahukah Anda apa yang akan terjadi kepada Anda? Suara diling dingin. Tidak ada yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Benarkah? Lin Suan melangkah maju dua langkah lagi. Jarak antara dirinya dan diling semakin dekat. Pada saat yang sama, jarak antara dirinya dan sembilan surga juga semakin dekat. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Tidak ada yang berani berbicara seperti ini padamu. Betapa menggelikannya. Tidakkah orang tuamu memberimu pelajaran? Sekalipun mereka bukan dari generasi tua, tidak adakah seorang pun di generasi yang sama denganmu yang pernah berbicara kepadamu seperti ini? Aku ingat saat pertempuran menara pencapaian langit, ada seseorang yang merampas tanduk kilin tepat di depanmu. Saat itu, kamu bahkan tidak berani kentut. Semua orang gempar. Ada hal seperti itu. Mereka benar-benar tidak tahu tentang itu. Meskipun pertempuran menara pencapaian surga telah menimbulkan sensasi, itu hanya terjadi di satu dunia. Tidak ada orang lain yang pergi. Pada akhirnya, mereka hanya tahu bahwa tanduk kilin telah direnggut oleh seorang ahli misterius, tetapi mereka tidak tahu siapa orangnya. Pada saat yang sama, mereka tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Wajah diling tampak muram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Masalah ini selalu menjadi penghinaan terbesar dalam hidupnya. Untungnya, masalah ini belum menyebar luas. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi sekarang, pihak lain benar-benar mengetahuinya dan bahkan mengatakannya dengan lantang. Hanya ada sedikit orang jenius di sini. Begitu berita itu tersebar, berita itu akan segera menyebar ke seluruh dunia. Omong kosong, diling adalah salah satu dari delapan jenius. Bagaimana mungkin ada yang berani mengancamnya? Yukianye mendengus dengan nada menghina. Nak, Jangan menyebarkan rumor. Saya menyebarkan rumor. Aku hanya bisa bilang kau idiot. Lihat ekspresinya. Apa dia terlihat seperti sedang menyebarkan rumor. Yukianye menatap diling. Wajah diling tampak sangat gelap. Niat membunuh di matanya bahkan lebih mengerikan daripada dirinya sendiri. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang. Sudah berakhir. Sepertinya hal seperti itu benar-benar terjadi. Aku tidak menyangka kau akan tahu tentang ini. Suara diling terdengar dingin. Huh, waktu itu, ada seorang senior dari kota Ushuang yang menginginkan tanduk kilin. Tentu saja, aku memberikannya kepadanya. Apa, pada akhirnya, tanduk kilin diambil oleh seseorang dari kota Ushuang. Kerumunan menjadi gempar. Jika memang demikian, maka persoalannya bisa dijelaskan. Jika diling ingin berpartisipasi dalam ujian kota Ushuang, dia harus menjilat kota Ushuang. Jadi mungkin ling tidak bertarung untuk tanduk kilin saat itu. Jadi begitulah adanya. Mereka menghela napas lega. Bagaimana mungkin diling dipukuli sampai-sampai dia tidak berani kentut. Lin Xuan tertawa terbahak-bahak seolah-olah ia mendengar lelucon paling lucu. Wajah diling pucat pasti. Dia meraung marah. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakanmu. Kau benar-benar mengecewakan. Aku tidak menyangka bahwa tempat pertama dari delapan jenius itu akan ditempati oleh sampah sepertimu. Kau sedang mencari kematian. Diling melangkah keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Xuan tidak takut. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kau membiarkanku keluar. Apa kamu yakin? Anda bisa berbohong kepada orang lain, tetapi dapatkah Anda berbohong kepada diri sendiri? Kamu terus-terusan memanggil orang-orang dari kota Ushuang sebagai senior. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa berhasil memasuki kota Ushuang? Pada akhirnya, kamu memang mundur ketakutan karena kamu bertemu dengan seseorang yang lebih kuat darimu. Bila Anda bertemu orang yang kuat, Anda harus bertarung sampai mati dan mati dengan terhormat, atau Anda mundur. Tidak ada yang memalukan tentang hal itu. Bagaimanapun, Anda hanya punya satu kehidupan. Tapi kamu jelas-jelas mundur, tapi kamu masih saja membubuhkan emas di wajahmu. Aku memandang rendah kamu karena ini. Mata Lin Suan bersinar. Dia memancarkan aura arogansi. Tidak ada orang lain yang memiliki aura arogan seperti ini. Sebelumnya, aku berada di level yang sama denganmu dalam daftar peringkat. Saat itu, aku juga menganggapmu sebagai seorang jenius papan atas. Aku bahkan memperlakukanmu sebagai lawan. Tapi sekarang, aku melihatmu. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar merasa bahwa pemahamanku sebelumnya menggelikan. Kau tak layak menjadi lawanku. 3638. Suara Lin Suan menyebar jelas ke segala arah. Pada saat itu, semua orang mendengarnya dan menjadi gila. Apa yang dia katakan? Diling tidak layak menjadi lawannya. Ya Tuhan, apakah air masuk ke otak anak ini atau dia terbentur pintu? Siapakah Diling? Dia adalah salah satu dari delapan kebanggaan surgawi. Kali ini di kota Ushuang, dia adalah kandidat yang paling mungkin untuk menjadi murid utama generasi ketiga. Orang seperti itu sungguh mempesona dan membuat banyak orang mengaguminya. Siapa yang berani melawan Diling? Bahkan delapan kebanggaan surga agung pun tidak berani. Namun sekarang, seorang Sagi Langit Kedua berani mengatakan bahwa Diling tidak layak menjadi lawannya. Sungguh kata-kata yang arogan. Kalau ini bukan orang bodoh, lalu siapa? Benar saja, Diling tertawa. Yukianya juga tertawa. Para ahli di sekitarnya juga mencibir dengan nada menghina. Tampaknya pihak lain itu memang seekor semut, dia tidak tahu seberapa kuat Diling. Si Bu Fan, Wang Xiao Feng dan yang lainnya bingung. Dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Apakah hanya karena Shen Jingqiu? Tetapi bahkan Shen Jingqiu sendiri tidak berani melawan Diling. Khususnya Zisui Sky City, ia mengembangkan teknik mata dan keterampilan pengamatannya sangat tajam. Meskipun dia merasa wajah Lin Suan tidak dikenalnya, temperamen orang itu membuatnya merasa sangat familiar. Dia pasti pernah melihatnya sebelumnya, dan itu sangat dalam. Tapi siapa dia? Semua orang meremehkan, tapi mata Shen Jingqiu berbinar. Ini adalah kakak Lin, pahlawan dalam hatinya. Bahkan saat menghadapi Diling, dia tidak mundur. Terlebih lagi, dia percaya dalam hatinya bahwa saudara Lin akan menjadi juara terakhir. Hanya Lin Suan yang memenuhi syarat untuk menjadi murid utama. Ekspresi Lin Suan tenang, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu boleh menertawakanku semaumu. Namun, ini hanya berarti bahwa Anda kurang berpandangan jauh ke depan. Nanti, Anda akan tahu bahwa Diling memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengabaikan orang-orang itu dan mulai berjalan maju dengan langkah lebar. Semua orang menjadi gila. Apakah orang ini ingin menjadi orang pertama yang mencapai surga ke-9? Mencari kematian. Diling juga memiliki beberapa pengikut. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi dingin dan mereka ingin memarahinya. Namun, Diling menghentikan mereka dan mencibir. Tidak apa-apa, biarkan dia pergi. Biarkan saya melihat bagaimana seekor semut di surga ke-2 dapat mencapai surga ke-9. Jika dia bahkan tidak bisa mencapai surga pertama, aku ingin tahu bagaimana dia akan menghadapi kata-kata itu. Yukianya juga tertawa dingin. Benar, dia ingin mempermalukan Qin Wen Tian di depan semua orang. Dia ingin memberi tahu semua orang di dunia bahwa Qin Wen Tian hanyalah seorang pembual. Kekuatannya tidak cukup. Para penonton di bawah juga tercengang. Apa yang terjadi? Orang pertama yang mencapai lapisan surga ke-9 bukanlah Diling, tetapi seorang suci lapisan ke-2. Dimilik semua orang, milik semua orang. Bisakah orang ini naik ke sembilan surga? Itu sangat sulit. Tekanan dari sembilan surga sangat besar. Di sana tidak ada Dewa Ling, yang ada adalah surga-surga-surga, orang bijak. Orang itu hanyalah seorang sage di surga ke-2. Dia mungkin akan hancur menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Lin Suan akhirnya melangkah maju dan mencapai surga pertama. Tiba-tiba, langit pertama bergetar. Tekanan yang tak berujung menekannya seolah-olah ada dunia yang menekannya. Kekuatan yang mengamuk itu telah meningkat secara eksponensial. Itu terlalu mengamuk. Lin Suan mendengus. Cahaya muncul dari tubuhnya dan menekan tekanan besar itu. Pada saat berikutnya, kakinya yang lain melangkah maju. Dia berdiri di langit pertama dari langit ke-9 dan kemudian berbalik untuk melihat ke bawah. Seperti Dewa, dia menatap orang-orang di bawahnya. Satu detik, dua detik, tiga detik. Setelah sekian lama, Lin Suan masih berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia sama sekali tidak terluka. Belum lagi tubuhnya yang retak-retak. Bagaimana mungkin, yang lain jadi gila. Mereka tidak percaya. Apakah mataku mempermainkan aku? Dia benar-benar mencapai surga ke-9. Sial, aneh sekali. Kerumunan itu menjadi gempar. Itu karena hasilnya benar-benar berbeda dari dugaan mereka. Sebelumnya mereka sudah menduga kalau lelaki itu akan berubah menjadi kabut berdarah saat ia menginjaknya. Namun sekarang, dia berdiri di sana tanpa cedera. Itu merupakan tamparan di wajah semua orang. Mungkinkah tekanan surga ke-9 tidak seseram yang mereka kira? Itu mungkin saja. Lagi pula, surga pertama dari surga ke-9 mungkin tidak terlalu menegangkan. Ditambah lagi, orang itu adalah seniman bela diri yang berkultivasi secara fisik. Itulah sebabnya dia bisa mencapai surga pertama. Namun, beberapa orang menggelengkan kepala. Itu tidak mungkin. Ini bukan penilaian biasa. Ini adalah penilaian kota Usyuang. Mereka sedang merekrut murid. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang biasa naik? Perlu diketahui bahwa dengan mencapai langit pertama, dia memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam babak berikutnya. Kota Usyuang pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Ini masuk akal. Semua orang mengangguk setuju. Mungkinkah pihak lain mengenakan baju perang? Selain itu, itu adalah baju perang tingkat sage. Itulah sebabnya baju perang itu mampu menahan tekanan yang begitu mengerikan. Ya, pasti begitu. Mata semua orang berbinar. Sialan, orang itu benar-benar punya secret armor. Itu adalah secret armor yang defensif. Tidak heran dia berani bersikap begitu sombong. Banyak orang yang matanya memerah. Jika mereka memiliki baju zirah suci seperti itu, mereka juga bisa berhasil menjadi murid kota Usyuang. Siapa pria itu? Dia sebenarnya memiliki secret armor. Suara-suara iri yang tak terhitung jumlahnya terdengar sekali lagi. Semua orang memiliki pikiran yang sama di dalam hati mereka. Namun, pada saat berikutnya, suara utusan kota Usyuang terdengar. Surga ke-9 sangat aneh. Anda tidak dapat menggunakan senjata apapun untuk membantu Anda saat melangkah di surga ke-9. Anda hanya dapat mengandalkan kekuatan, bakat, dan garis keturunan Anda sendiri. Apa? Kau tidak bisa menggunakan secret armor setelah menginjakan kaki di surga ke-9. Semua orang gempar. Kalau begitu kemungkinan kedua tidak benar. Apa yang sedang terjadi? Mereka baru saja memikirkan penjelasan yang masuk akal, tetapi langsung ditolak. Mungkinkah itu kemungkinan pertama? Hanya surga pertama yang tidak begitu berbahaya. Biarkan aku mencoba. Mata seorang saint surga ke-3 di atas tampak merah. Dia bergegas maju dalam sekejap. Pada saat berikutnya, dia melangkah ke surga ke-9. Semua orang merasa gugup. Jika dia juga bisa naik, maka ada harapan bagi yang lain. Semua orang bersemangat. Namun, pada saat berikutnya, mereka tercengang. Orang suci surga ke-3 itu langsung berteriak dan meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Apa? Dia benar-benar gagal. Bagaimana itu mungkin? Orang itu berada di tahap awal surga ke-3. Dia bahkan tidak bisa bertahan sedetikpun. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tahu bahwa surga ke-9 bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Mereka menduga bahwa orang suci surga ke-3 biasa tidak dapat naik. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana bocah di lapisan surgawi ke-2 itu bisa sampai di sana? Dia tidak bisa mengandalkan secret armor. Mungkinkah dia mengandalkan dirinya sendiri? 3639 Semua orang terkejut saat memikirkan kemungkinan ini. Apakah ini masih semut yang mereka benci? Saya pikir kita semua salah menilai dia. Seorang tetua berkata, anak ini jelas seorang jenius. Terlebih lagi, dia adalah tipe yang bisa melawan mereka yang berada di atas levelnya. Dia jelas memiliki kualifikasi untuk memasuki kota tanpa tanding. Semua orang terdiam dan terkejut. Sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka mengira Lin Suan bisa mencapai tempat seperti itu karena Sen Jingkyu. Namun sekarang, mereka menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Dia benar-benar kuat. Bahkan tanpa bantuan Sen Jingkyu, dia masih bisa berdiri di surga pertama. Hal ini menunjukkan bahwa ia seorang jenius. Setidaknya, sebagian besar orang harus mengaguminya. Keren sekali. Anak ini bisa bertarung di atas levelnya. Keren sekali. Beberapa orang merasa senang. Kekuatan mereka tidak tinggi. Mereka semua adalah orang suci di surga pertama atau kedua. Mereka tidak memiliki harapan untuk berpartisipasi dalam penilaian kota suci. Namun, kini mereka menemukan bahwa ada seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan mereka yang dapat mencapai surga kesembilan. Hal ini membuat mereka bersemangat. Gigolo, aku mendukungmu. Bro tukang numpang, kami dukung kamu. Suara-suara bersahutan satu demi satu. Mulut semua orang berkedut. Namun, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Memang, selain dua gelar itu, mereka benar-benar tidak tahu siapa dia. Dari manakah kejeniusan ini berasal? Di atas, kedelapan orang jenius itu juga tercengang. Begitu pula para ahli lainnya. Anak ini benar-benar maju dan berhasil. Ini merupakan tamparan bagi semua orang. Wajah beberapa orang menjadi gelap. Di antara mereka, wajah Diling dan Yukianya tampak gelap gulita. Sen Jingkyu menghela nafas lega. Hebat, dia tahu bahwa saudara Lin akan baik-baik saja. Menarik. Di Stillwater Sky City, si Bufan dan yang lainnya menyipitkan mata. Gosli juga tersenyum. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Yang lain menarik nafas dalam-dalam. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Memang, sudah waktunya bagi mereka untuk bertindak. Diling berjalan keluar terlebih dahulu dan mencipir. Jadi bagaimana jika dia bisa mencapai surga pertama? Dia tidak bisa dibandingkan denganku. Dia mengeluarkan raungan panjang. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan dia melesat ke langit. Dalam sekejap, ia memasuki langit pertama. Namun, ia tidak berhenti. Ia terus naik. Langit kedua, langit ketiga. Lalu, dia mendarat. Dia melintasi surga ketiga dalam satu langkah. Semua orang jadi gila. Tekanan macam apa ini? Tokoh-tokoh generasi tua itu juga berteriak. Terlalu kuat, apakah ini kekuatan nomor satu dari delapan jenius besar? Itu memang menakutkan. Bahkan para kultifator kuat di sekitarnya pun tercengang. Makam kekaisaran ini memang mengerikan. Haha, aku juga akan pergi. Gosli mencibir. Tubuh dan pikirannya berkelebat, dan dia juga melintasi tiga langit dalam satu langkah untuk mencari makam kekaisaran. Pada saat ini, Diling telah menghilang dari lapisan ketiga surga. Dia mungkin sedang menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Si Bufan meraung dan mengejar Kin Nan. Di sisi lain, si Sui Tian Chen, Wang Xiao Feng, dan yang lainnya juga bergerak. Yu Kianya juga telah tiba di lapisan surgawi pertama. Dia menatap Lin Xuan sambil tersenyum. Bocah, kau telah melampaui ekspektasiku, tapi hanya itu saja. Kamu hanya bisa tinggal di surga pertama selama sisa hidupmu, tapi aku berbeda. Jangan khawatir, kamu masih bisa hidup sekarang. Setelah aku menjadi murid kota tanpa tanding, aku akan membunuhmu. Selagi dia bicara, dia pun segera bergegas menuju surga kedua. Yang lainnya juga mulai bergerak. Mereka yang cukup kuat mencapai langit pertama dan menyerbu ke langit kedua. Karena sebelumnya dikatakan bahwa semakin tinggi Anda menagi, semakin tinggi peringkat Anda, dan semakin besar manfaatnya. Tidak seorang pun akan menyerah pada kesempatan ini. Namun, tidak semua orang dapat mencapai surga pertama. Surga pertama tampaknya merupakan langkah paling dasar, tetapi juga sulit bagi banyak jenius untuk mencapainya. Bagi banyak orang saja sulit untuk mencapai surga pertama, apalagi untuk mencapai surga kedua. Beberapa dari mereka mencoba memaksa masuk, tetapi tubuh mereka terkoyak, dan beberapa dari mereka terpental menjadi kabut berdarah. Mereka berteriak dan lari. Semua orang ketakutan. Benar saja, langit pertama dari sembilan langit tidak mudah untuk dilintasi. Penonton di sekitarnya semua bersemangat. Itu benar-benar pemandangan yang langka. Sen Jingkyu juga tiba di surga pertama dan datang ke sisi Lin Suan. Saudara Lin, ayo cepat pergi. Jangan sampai tertinggal oleh mereka. Jangan khawatir, semakin tinggi kamu melangkah, semakin sulit. Mereka tidak akan bisa mencapai surga ke sembilan dengan mudah. Ku rasa akan lebih baik jika mereka bisa mencapai setengahnya. Lin Suan merasakan tekanan langit pertama dan dapat membuat penilaian awal. Dia sekarang adalah seorang veteran yang telah mengalami ratusan pertempuran. Oleh karena itu, ketika dia menganalisis sembilan surga dan kekuatan orang-orang itu, dia dapat menebaknya. Meski tidak 100 persen akurat, pada dasarnya sama. Selain itu, dia berkata, Kiwer, jangan cemas. Tampaknya ada sesuatu yang istimewa tentang surga ke sembilan. Apakah ada hal lainnya? Sen Jingkyu terkejut. Dia merasakannya dengan saksama lalu mengerutkan kening. Apa yang kamu katakan memang agak tidak biasa. Akan tetapi, hal itu terlalu halus untuk dipahami. Lin Suan mengangguk sedikit dan merasakannya dengan saksama. Weng! Tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan meninju ke arah kehampaan. Dengan suara berdenting, suara guntur bergema di antara langit dan bumi. Seperti suara lonceng kuning, bergema di langit dan bumi. Bukan hanya orang-orang di surga ke sembilan saja yang mendengarnya, tetapi para penonton di luar surga ke sembilan juga mendengarnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang menggunakan artefak suci? Semua orang terkejut. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka tidak dapat menggunakannya? Semua orang bingung. Beberapa utusan dari kota Hushuang tersenyum. Seseorang dapat membunyikan bel secepat itu. Tetua itu berkata dengan keras. Langit ke sembilan memiliki sembilan suara guntur surgawi. Mari kita lihat apakah kamu bisa membunyikannya. Semua orang terkejut. Jadi itulah artinya, setiap surga memiliki sembilan suara guntur surgawi. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, pasti luar biasa bisa memicu sembilan suara guntur surgawi. Benar saja, setelah itu makin banyak suara-suara terdengar, datang dari berbagai tempat. Jelas, orang-orang kuat lainnya juga mulai memicu sembilan suara guntur surgawi. Lin Suan menarik telapak tangannya. Ketika mendengar kata-kata tetua itu, dia menyipitkan matanya. Jadi seperti itu. Sembilan suara guntur surgawi. Setiap orang harus dapat membunyikan maksimal sembilan kali per surga. Suara ini mengandung dao agung langit dan bumi. Setiap suara adalah baptisan dao. Kiwer, mari kita bertindak cepat. Ini sangat bermanfaat bagi pemahaman kita tentang hukum. Selagi dia bicara, Lin Suan meraung dan meninju ke segala arah. Satu, dua, tiga. Suara guntur yang mengerikan terdengar satu demi satu. Seketika sembilan suara guntur menggema di langit dan bumi. Sial, siapa itu? Seketika, sembilan suara guntur surgawi terguncang. Semua orang gempar. Bahkan beberapa orang dari kota tanpa tanding pun tampak dingin. Tetua itu terbang ke langit dan melepaskan aura yang kuat. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seseorang dapat membuat sembilan suara, dalam sekejap. 3640. Ini sungguh tidak masuk akal. Kita harus tahu bahwa suara guntur surgawi, sembilan suara terdengar bersamaan. Itu sungguh sangat sulit. Bahkan surga tingkat pertama pun sulit dilakukan. Namun kini, seseorang benar-benar melakukannya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Siapa itu? Siapa itu? Semua orang berdiskusi, tetapi beberapa utusan dari kota tanpa tanding dapat melihatnya dengan jelas. Mereka melihat di surga tingkat pertama, ada seorang pemuda berpakaian merah, meninju sembilan tingkat surga. Itu anak ini. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Sejujurnya, mereka mengira itu adalah diling atau gosli, tetapi mereka tidak menyangka itu bukan keduanya. Itu sebenarnya Lin Suan, santo surga tingkat kedua. Dia melancarkan sembilan suara guntur surgawi sejak awal. Sembilan suara bergemuruh, dan hukum dao besar berputar di sekitar Lin Suan, menyebabkan Lin Suan langsung duduk bersila dan dengan cepat memahami. Di sampingnya, Sen Jingkyu juga cepat menyerang, tetapi dia hanya mengeluarkan tujuh suara. Namun, ini sudah sangat mengesankan, jadi dia juga cepat duduk untuk memahaminya. Setelah beberapa saat, Sen Jingkyu membuka matanya, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Itu memang berguna. Dia merasa penggunaan hukumnya menjadi lebih kuat, dan hukumnya benar-benar membaik. Sembilan suara guntur surgawi sungguh menakjubkan. Dia benar-benar ingin mencobanya lagi. Lin Suan di sampingnya juga membuka matanya, dan sudut mulutnya melengkung. Ayo cepat pergi ke surga tingkat kedua. Dia pun berdiri, dan pada saat yang sama, cahaya yang tajam menyeruak keluar dari matanya. Sembilan suara guntur surgawi semuanya dilantunkan olehnya, dan pemahamannya bahkan lebih dalam. Pada saat yang sama, dia memiliki sebuah pemikiran dalam benaknya. Hanya tingkat pertama surga yang sudah mampu memahami sejauh itu. Jika kesembilan tingkat surga itu tersentuh, alam macam apa jadinya? Dia mungkin bisa menerobos dalam sekejap. Memikirkan kemungkinan ini, dia sangat gembira. Seseorang harus tahu bahwa kecuali ada peluang yang menantang surga, sangat sulit untuk menerobosnya. Beberapa orang dapat terjebak di alam kecil selama ribuan tahun, dan itu mungkin saja. Seperti terobosan kultifasi Yukianyei, itu karena klan hujan telah membayar harga yang sangat mahal, dan tidak mungkin terjadi untuk kedua kalinya. Dapat dikatakan bahwa mereka yang mampu datang, siapa di antara mereka yang bukan merupakan anak ajaib kelas dunia. Hanya setelah mengalami ratusan atau ribuan tahun pertemuan yang penuh keberuntungan, mereka dapat mencapai hasil seperti sekarang. Lin Xuan jauh lebih muda dari orang-orang itu. Usianya bahkan belum mencapai 100 tahun, dan hanya ada perbedaan dua lapisan surgawi. Jika berita ini tersebar, itu pasti akan sangat mengejutkan. Tapi kali ini, Lin Xuan memutuskan untuk menggunakan sembilan surga untuk menerobos lagi. Memikirkan hal ini, dia dan Sen Jingkyu segera menuju ke surga kedua. Tekanan di langit kedua jauh lebih besar daripada tekanan di langit pertama. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi mereka berdua. Dengan demikian, mereka berdua dengan cepat tiba di lapisan kedua. Ketika orang banyak melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan. Mereka tidak meragukan kekuatan Sen Jingkyu, tetapi bagi Lin Xuan, sungguh tidak terbayangkan bahwa dia dapat mencapai lapisan langit kedua. Kekuatan bocah ini agak keterlaluan kuatnya. Lin Xuan mengabaikan yang lain dan berkata kepada Sen Jingkyu, mari kita mulai. Berusahalah sebaik mungkin. Saat dia berbicara, dia juga akan menggerakkan tinjunya, menyerang ke segala arah. Suara Dao Agung terdengar lagi. Dalam sekejap, kerumunan orang terkesiap karena takjub. Pada saat yang sama, di surga kelima dari sembilan surga. Ekspresi di Ling Dingin. Dia berada di surga kelima, membombardir segalanya kecuali enam suara guntur surgawi. Kemudian, dia mulai memahami. Saat ini, dia adalah yang tertinggi. Sisanya, seperti Guili, telah mencapai surga keempat. Yang lainnya, seperti Si Bu Fan dan Si Sui Tian Cheng, juga telah mencapai surga keempat. Yang lainnya, seperti Wang Xiao Feng dan Yu Kian Yei, berada di surga ketiga. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sebanyak mungkin suara guntur surgawi. Si Bu Fan meraung dan memukul ke segala arah. Di langit keempat, dia mengeluarkan enam suara petir surgawi. Kemudian, dia mulai memahami. Guili mencibir, tubuhnya dipenuhi ki hantu, dan dia mengeluarkan tujuh suara guntur surgawi. Si Sui Tian Cheng tidak bergerak, tetapi bintang-bintang di matanya berkedip-kedip. Tatapannya menembus kehampaan, dan dia benar-benar mengeluarkan tujuh suara petir surgawi. Di sisi lain, di surga ketiga, Yu Kian Yei meraung dan menggunakan kemampuan hebat klan hujan. Dia benar-benar mengeluarkan delapan suara petir surgawi, yang membuatnya liar karena kegembiraan. Itu hebat, dia sungguh terlalu bersemangat. Dia hampir berhasil mengenai semua sembilan suara petir surgawi. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Akan tetapi, saat ia hendak memahaminya, ia tiba-tiba mendengar sembilan suara pada saat yang sama, mengguncang langit dan bumi. Sembilan suara guntur surgawi. Sialan, ini sembilan suara petir surgawi lagi. Bagaimana ini mungkin? Yu Kian Yei tidak dapat mempercayainya. Dia baru saja mendengar sembilan suara guntur surgawi, dan sekarang dia mendengarnya lagi. Siapa ini? Dalam sekejap, dia teringat pada diling. Sialan, makam kekaisaran ini sungguh mengerikan. Namun tak lama kemudian, dia pun tenang. Diling kuat, tetapi dia juga tidak lemah. Dia mengeluarkan delapan suara petir surgawi, jadi dia hanya kalah dari diling. Memikirkan hal ini, dia tersenyum. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid utama, tidak buruk menjadi saudara senior kedua. Jadi, dia duduk bersila dan mulai memahami dengan cepat. Yang lainnya juga terkejut. Misalnya, di surga keempat, si Bu Fan, Gu Ili, dan si Sui Tian Cheng semuanya tampak dingin. Sialan, apakah diling sudah menjadi begitu kuat? Sungguh tidak dapat dipercaya. Orang-orang di luar juga berdiskusi. Menurut pendapat mereka, hanya ada satu orang yang bisa mengeluarkan sembilan suara petir surgawi, dan itu adalah diling. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Namun, orang-orang di kota Hushuang tidak berpikir demikian. Mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di langit ke sembilan. Pada saat ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan, dan bahkan lelaki tua itu pun tercengang. Anak ini lagi, bagaimana mungkin? Dia menyadari bahwa orang yang menyerang sembilan suara guntur surgawi adalah seorang pemuda berpakaian merah, seorang suci surga kedua. Benar saja, orang yang melontarkan sembilan suara guntur surgawi tetaplah Lin Suan. Lin Suan terlalu kuat, setelah Sen Jing Kiu mengeluarkan tujuh suara petir surgawi, wajahnya dipenuhi rasa iri. Lin Suan tersenyum. Kiu, R, cepatlah dan pahami. Kamu mungkin bisa menerobos lain kali. Sen Jing Kiu menganggup dan segera duduk untuk memahami. Di sisi lain, Lin Suan melakukan hal yang sama. Di surga kelima, Diling membuka matanya. Wajahnya penuh dengan kegembiraan. Hal ini memungkinkannya untuk memiliki pemahaman baru tentang hukum dan meningkatkan kemampuannya. Namun, tak lama kemudian, dia sedikit mengernyit. Siapakah orang yang menyerang sembilan suara guntur surgawi? Mungkinkah itu hantu Li? Semua orang di luar menduga bahwa dialah yang mengeluarkan sembilan suara petir surgawi, tetapi dia tahu bahwa dia tidak pernah mengeluarkan sembilan suara. Paling banyak, dia hanya mengeluarkan delapan suara. Itu ada di surga ketiga. Oleh karena itu, dia menduga kalau orang itu adalah Guili, karena kekuatan orang itu paling dekat dengannya, dan dia berasal dari planet iblis. Planet Finn adalah tempat berkumpulnya banyak orang kejam. Ada bajak laut galaksi, dan hukum seni bela diri serta kemampuan ilahi sangatlah rumit. Mungkin Guili telah mempelajari beberapa kemampuan ilahi yang istimewa. Guili ini seharusnya sudah berada di surga ketiga sekarang. Jika memang begitu, itu bukan apa-apa. Dia sudah berada di surga kelima, dan mengeluarkan sembilan suara guntur surgawi di surga ketiga lebih mudah daripada apa yang dia lakukan sekarang. Karena itu, dia tidak keberatan. Enfokkan terima kasih. Terima kasih.